Wacana pembangunan Seltar atau pangkalan kecil TNI Angkatan Udara di Kota Patam dibukung penuh oleh Bibi Patam. Kekuatan wilayah udara perbatasan juga akan memberikan data positif terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dengan menarik investor dari luar negeri juga harus ditunjang dengan aspek security atau jaminan pengamanan termasuk wilayah udara. Kepala Bibi Patam Melukita Dinar Satwo mengatakan pertemuan dengan KASAW mendiskusikan untuk pembangunan selter khusus pesawat TNI Angkatan Udara di Kota Patam agar kedaulatan udara NKRI di perbatasan dapat terjaga. Bibi Patam menyambut baik wacana ini dan akan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Dewan Kawasan. Anda harus membuat sesuatu. Pembangkalan militer, jelas sekali, dan Bibi Patam sebetulnya hanya tadi melakukan sesuatu yang sudah selama ini sudah dilaksanakan. Nah sehingga sekarang karena memang memerlukan ada kendali dan sebagainya itulah yang tadi beliau sampaikan dan kami dengan penjelasan tadi tentu kita tadi sebagai PASAW akan menyampaikan ke atas prinsip kami mendukung apa yang tadi sudah beliau sampaikan. Dan nanti kami tentu, kami adalah satu yang satu gis maka kita akan sampaikan kepada pimpinan. Nah harapan kami kita bisa segera, tadi harapan dulu, bisa segera menguasamakan kegiatan ini khususnya dan tentu kami berharap nanti keputusan daripada khususnya Dewan Kawasan bisa segera diperoleh. Keberadaan selterutai TNI Angkatan Udara ini nantinya diharapkan tidak bergantung aktivitas penerbangan komersil di Badara Hang Nadib yang merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia. Dari Batamu Hamzani, AINews memberitakan.